Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ermi Inayah Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Bekerti Hai anak-anak yang soleh dan soleha Apa kabar? Alhamdulillah wa syukurillah Bersyukur padamu ya Allah Anak-anak sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadi nabiya wa rasulah Anak-anak tadi ini kita memasuki pelajaran yang ke-8 Allah subhanahu wa ta'ala maha raja Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah pembelajaran ini selesai Diharapkan anak-anak bisa menerima adanya Allah subhanahu wa ta'ala maha raja Yang kedua, anak-anak bisa melafalkan asma'ul khusna al-malik Yang ketiga, anak-anak bisa menirukan asma'ul khusna al-malik Yang keempat, anak-anak bisa mengartikan asma'ul khusna al-malik Al-malik adalah bagian dari asma'ul khusna Yang artinya Allah maha raja Dia menguasai alam semesta Bapak dirukan ya anak-anak Al-malik 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 artinya maha raja Apa anak-anak artinya al-malik? Maha raja Ya, al-malik artinya maha raja Allah yang menguasai alam semesta Allah yang menguasai dunia seisinya Karena Allah adalah sang raja Maha raja Sikapku Aku percaya dan yakin Allah subhanahu wa ta'ala Maha raja Kita harus percaya dan yakin Bahwa Allah itu adalah Maha raja Yang menguasai alam semesta Amati gambar berikut ini Ada gambar matahari Bintang Bintang Bulan Planet Bumi Gunung Gunatan Tumbuhan Sungai Laut Pantai Langit Semua itu ada Tidak dengan sendirinya Namun Ada yang menciptakan Yaitu siapa Anak-anak yang menciptakan Alam semesta ini semuanya? Ini yang menciptakan Semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah juga yang menguasai alam semesta raya ini Allah disebut Al-Malik Namanya Al-Malik Al-Malik artinya Maha raja Pulangi lagi Al-Malik artinya Maha raja Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan Dalam Quran Surat Al-Fatihah Ayat 4 disebutkan A'udzubillah Minasyabun Bismillahirrahmanirrahim Malik Yaumizin Artinya Yang menguasai Hari pembalasan Maksudnya Yang merajai Hari pembalasan Hari pembalasan Hari pembalasan apa itu? Hari pembalasan Hari pembalasan adalah Hari Dibalasnya Amal perbuatan manusia Selama di dunia Ini terjadi Kelak Yaumul Akhir Ya anak-anak Dalam Quran Surat Amas Ayat 2 Disebutkan 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 Malikin Artinya Rajanya manusia Jadi sudah jelas ya Anak-anak Bahwa Al-Malik Al-Malik itu Sudah disebutkan Dalam Al-Quran Yang Menguasai Pembalasan Juga Rajanya manusia Sudah diputaskan Dalam Surat Al-Fatihah Dan Surat Aminas Al-Malik Artinya Maha Raja Jadi Kesimpulannya Adalah Al-Malik Adalah Salah satu Dari Asma'ul Fusnah Asma'ul Fusnah Adalah Nama-nama Allah Yang Baik Jumlah Asma'ul Fusnah Ada 99 Al-Malik Artinya Maha Raja Raja Yang Menguasai Alam Semesta Raya Kita Harus Yakin Dengan Sepenuh Hati Bahwa Allah Yang Menguasai Alam Semesta Raya Allah Yang Merajai Alam Semesta Raya Anak-anak Ibu Berikan Soal Uzi Kepentensi Ayo Kerjakan Insya'Allah Aku Bisa Soal Ada Enam Putir Silahkan Kalian Kerjakan Dicatat Di buku Tulis Lalu Kamu Foto Kemudian Kirimkan Ke Cep WA Ibu Ya Nanti Akan Ibu Koreksi Dan Ibu Nilai Selanjutnya Mau Ibu Masukkan Kedalam Daftar Nilai Anak-anak Ada tugas Buat Kalian Tugas Apa Itu Tugasnya Adalah Ayo Bernyanyi Kalian Mendapat Tugas Bernyanyi Bersama Keluarga Boleh Dengan Ayah Boleh Dengan Ibu Kakak Dan Semuanya Anggota Keluarga Juga Boleh Ini Tugas Allah Mahara Raja Nada Lagunya Indung Indung Nah Kalian Silahkan Membaca Syair Ini Dilakukan Dengan Lagu Indung Indung Bersama Keluarga Selamat Bernyanyi Selamat Bahagia Seria Dan Salam Sehat Dari Ibu Ibu Materi Pembelajaran Yang Datang Masih Pembelajaran Yang Kedelapan Pelajaran Delapan Materi Pokok Dua Kalimat Sahadat Kalian Boleh Buka Referensi Buku Dua Kalimat Sahadat Untuk Belajar Minggu Depan Demikian Ya Anak Anak Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Peketi Pada Hari Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kita Di Dunia Wal Akhirah Mari Kita Tutup Bersama Pelajaran Penghidikan Agama Islam Dan Budi Peketian Ini Dengan Bahasaan Hamdallah Alhamdulillah Alhamdulillah Yorrah Bila Alamin Mohon Maaf Seandainya Ada Tutur Kata Yang Tidak Perkenan Atau Ada Kehilafan Akhirul Koli Wallahul Muafiq Ila Akwami Torif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh